Sekolah Playgroup di Jambuan Sleman mendapat ancaman bom Rabu Siang. Ancaman bom diterima melalui pesan singkat. Tim Jihadak Polda DIE langsung menyisir dan mengamankan lokasi kejadian. Seluruh murid langsung dipulangkan. Rabu Siang suasana sekolah Playgroup Jogja Green School mendadak gempar setelah mendapat ancaman bom melalui pesan singkat dari orang tak dikenal. Puluhan murid langsung diungsingkan dan dipulangkan lebih awal. Tim Jihadak Polda DIE yang datang langsung menyisir lokasi menggunakan alat metal detektor dan mirror detektor. Seluruh area sekolah diperiksa hingga halaman luar. Petugas tidak menemukan benda-benda mencurigakan dan membahayakan. Kita mendapat laporan dari pengurus TK, dari kepala sekolah ada ancaman teror bom yang intinya SMS itu memberitahukan bahwa di TK tersebut sudah dipasang bom. Namun setelah kita cek, kita sisir oleh teman-teman dari Gegana, Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Motifnya belum tahu ini, belum tahu. Masih kita dalami. Apakah bercanda atau serius? Yang jelas tidak ada hal yang mencurigakan oleh teman-teman Gegana, dinyatakan clear, tidak ada masalah. Hingga kini petugas masih melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui pelaku dan motif dari teror bom tersebut. Andrea Sigit Pamukas melaporkan untuk NET.